Koperasi Kuat Rakyat Sejahtera Nur Mahmoud Ismail ini dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015 Dalam kesempatan tersebut, alumni IPB ini mengunjungi stand-stand kooperasi yang ikut dalam acara ini Menurut Kavrawi, selaku Kepala DKUP Sama kita suruh kooperasi itu tertik-tik RAT Kedua kita menurut supaya kooperasi itu setiap tahunnya menambah anggota Dan juga menurut supaya manajemen pengolahan kooperasinya tambah hari, tambah sehat, tambah baik Bambang, laku Kepala Kooperasi Tata Menurut juga mengatakan Tahun 2014 kita tetap hubung untuk keuntungan kota 4,4 miliar per tahun Kita terus keumungan bersihnya 3,3 miliar Anggutanya ada berapa? Anggutanya kita ada 600 miliar Seluruhnya anggota Polriyo? Seluruhnya anggota Polri PNS Tidak ketinggalan menurut muflas selaku Kepala Kooperasi Tata Depok Seluruh operasionalnya itu berdasarkan bagi hasil Kemudian ada tabungan tetap sama kebiayaan Yang membedakan dengan konvensional Dia flat dari pokok Kalau kita itu berdasarkan dari margin atau nisbah yang disemakati Bisa 70-30, bisa 40-60 Sesuai dengan keuntungannya naik turun mungkin Dari Depok, Jawa Barat Menang Margo Nda TV mengabarkan